Intro Selamat datang di Universitas Terbuka Perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang dirismikan pada 4 September 1984 Komplek Universitas Terbuka yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan ini berdiri di atas lahan seluas 16 hektare Sebagai kantor pusat layanan dan informasi Universitas Terbuka dibangun dengan mengedepankan konsep profesional, high technology dengan tetap menjaga lahan terbuka hijau dan suasana asli Sebagai pelopor dan inovator pendidikan jarak jauh Universitas Terbuka memiliki 39 kantor layanan unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri Dengan sistem belajar yang fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja Universitas Terbuka dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari beragam usia, pendidikan, dan profesi untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi Untuk dapat memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas kepada mahasiswa di seluruh Indonesia Universitas Terbuka menyediakan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan ruang kerja yang sangat representatif untuk seluruh staffnya Kantor pusat universitas Terbuka dilengkapi unit-unit yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh seluruh mahasiswanya Di antaranya adalah Unit Pelayanan Terpadu Teknologi, Informasi, dan Komunikasi atau UPT-TIK sebagai unit pelaksana pengembangan dan aplikasi program pelayanan data dan informasi Pusat Pengembangan Multimedia atau P2M2 yang selalu mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran Pusat Pengelolaan Bahan Ajar atau Puslaba sebagai sentral pengelolaan dan distribusi bahan ajar mahasiswa Pusat Layanan Pustaka atau Puslata layanan perpustakaan baik fisik maupun digital Pusat Pengujian atau Pusjian sebagai Pusat Pengelolaan Bahan Ujian Bank Soal Percetakan Buku Jawaban Ujian atau BJU Lembar Jawaban Ujian atau LJU dan Digital Printing Rektorat Pusat Kantor Rektor dan Pimpinan Tinggi Universitas Terbuka Biro Keuangan Umum dan Kerjasama atau BKUK Unit Pelaksana Administrasi Rencana Kerja Program Kerja dan Keuangan Universitas Terbuka Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan atau BAKP sebagai pusat layanan kemahasiswaan termasuk call center yang siap melayani kebutuhan mahasiswa Universitas Terbuka juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya seperti Wisma Universitas Terbuka Penginapan dengan fasilitas terbaik setara Hotel Bintang 3 Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC Balai Sidang dengan kapasitas 2.500 orang Sports Center meliputi lapangan tenis, lapangan futsal, dan tempat fitness Jogging Track dan juga gazebo multifungsi di tengah danau Universitas Terbuka memiliki empat fakultas dan satu pusat pengelolaan dan penyelenggaraan program Paskasarjana Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hingga kini, Universitas Terbuka memiliki lebih dari 350.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia Yang tersebar di 43 program studi diploma, sarjana, magister, dan doktor Universitas Terbuka, making higher education open to all